Di Al-Quran, kata-kata sabar dalam berbagai macam bentuknya itu disebut banyak sekali Dan itu menandaskan, menegaskan bahwa Allah SWT ingin memberikan petunjuk kepada kita Bahwa sabar itu benar-benar penting Dalam bentuk fi'il madi disebut sekian kali, banyak sekali 97 kali Dalam fi'il mudorek disebut lebih banyak lagi Hampir 126 kali Kemudian dalam bentuk sigat isim fa'il Sobir Itu disebut Tujuh kali Kemudian dalam bentuk sigat isim fa'il mubalaghah Sobur Itu disebut tiga kali Apa ini maknanya? Maknanya memang betul-betul sabar itu luar biasa pentingnya Dalam kaidah tafsir Kalau Allah SWT menyebut Menyebut sebuah ayat dengan si'wat fi'il madi Fi'il madi itu pasten Yang lampau Maka itu menunjukkan kepastian Menunjukkan kepastian Kepastian itu berarti Kalau orang bersabar Itu pasti akan bahagia Orang yang bersabar Itu sudah pasti Dia akan dijamin hidupnya oleh Allah Kalau Allah SWT menyebutkan sebuah firmannya Dengan bentuk sigat fi'il mudare' Yaitu yang sedang Atau yang akan datang Maka itu menegaskan tentang Keberlangsungan yang terus-menerus Maka sabar itu Enggak bisa Hari ini sabar Besok tidak Tadi pagi sabar Nanti siang tidak Siangnya sabar Malamnya enggak Enggak bisa begitu Jadi sabar itu adalah Liddawam Walmudawamah Terus-menerus Dan ajak terus-menerus Nah kemudian Dalam bentuk sigat isim fa'il Pelaku Sobir Itu menunjukkan bahwa Pelaku sabar itu Adalah subjek Yang mengontrol dirinya Karena sering sabar itu Dikaitkan dengan emosi Sabar itu dikaitkan dengan Dengan kemarahan Maka sungguh Orang yang bersabar Itu adalah orang yang Berhasil mengontrol dirinya sendiri Dan pangkal muasal kerusakan itu Biasanya kalau seseorang Tidak bisa mengontrol dirinya sendiri Maka Dia hancur Dia kemudian rusak Dan lalu Tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri Dan kemudian Di akhirnya dia menyesal Sobir 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 Nah kemudian Ada lagi Sigat isim fa'il Mubalagoh Sigat isim fa'il Mubalagoh ini Sesungguhnya adalah Menunjukkan Kemahaan Kemahaan Kesangatan Jadi sangat sabar Dan umumnya Sifat ini Dilekatkan kepada Yakni Allah subhanahu wa ta'ala Para nabinya Dan orang-orang yang terpilih Dari kalangan Ulama yang salih Sobir Yang maha bersabar Allah itu sobir Maha bersabar Melihat orang yang gak taat Allah tetap ngasih rizki sama dia Melihat orang yang suka Kira-kira Ngerasulo Gak ada ujungnya sama Allah Allah tetap sabar Karena Allah itu maha sabar Intinya Allah itu memang Dengan kerahman rahimnya Dia sobir Dia maha sabar Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya